Selamat sahabat sore semuanya. Selamat sahabat sore. Iya, untuk juga berare Alex dan keluarga. Oke, selamat sahabat sore kalian. Oke, pada sore ini kita akan kembali lagi untuk mempelajari pelajaran kita minggu lalu. Yang minggu lalu kita belajar tentang pengalaman-pengalaman umat Tuhan. Kita minggu lalu belajar itu dan kita akan lanjut lagi. Bisa kelihatan share screen-nya? Boleh ya? Boleh, boleh. Oke, mantap. Oke, sebelum kita ini melanjutkan kita punya pelajaran, lanjutan kemarin. Mari kita sama-sama review. Review sedikit dengan beberapa pertanyaan. Dan nanti untuk yang sudah ikut minggu lalu, tolong dijawab. Dan supaya juga kita ingat-ingat, supaya nanti kalau kita sambung pelajaran yang baru, kita tahu dia punya terakhir di mana, ya kan? Oke, yang pertanyaan pertama, oke, ini kita question review dulu ya. Oke, nomor satu pertanyaannya adalah, selain kebinasaan Jerusalem, apa yang Tuhan Yesus ungkapkan di Triumph and Entry. Kita kira siapa yang mau coba jawab? Tadi Sorong ada yang mau coba jawab? Beralex atau Echa. Tauka Yuli. Apa yang Tuhan Yesus ungkapkan, selain kebinasaan Jerusalem, apa yang Tuhan Yesus ungkapkan? Kebinasaan akhir dunia. Ya, itu kebinasaan akhir dunia. Ini kan sama dengan kebinasaan Jerusalem, kan? Betul. Selain ini, apalagi, selain kedua ini apa? Ada yang masih ingat? Kak Rey atau Antisus, ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Apa yang Tuhan Yesus ungkapkan? Yang ingat, kata-kata ini, portal, apa yang Tuhan Yesus fortol? Bukan. Sudah. Masih ingat? Apakah Tuhan Yesus ungkapkan? Iya, beralex, sorry. Apa? Portal itu meramalkan, ya? Iya, betul. Selain dia meramalkan kebinasaan dan akhir dunia dan Jerusalem, Tuhan Yesus mengamarkan apa lagi yang akan terjadi di depan? titik-titik-titik umat Tuhan. Apa kira-kira? Apanya umat Tuhan? Pujian. Tuhan. Bukan? Bukan? Kalau ini yang di luar umat Tuhan, yang binasa, umat Tuhan akan mengalami apa? Penderita. Pengalaman umat Tuhan. Mesti ingat gak minggu lalu kita belajar itu? Betul? Pengalaman umat Tuhan Jadi, selain kebinasaan Jerusalem Tuhan Yesus sudah ungkapkan semua pengalaman umat Tuhan Dari waktu ke waktu Dan pengalamannya itu berupa apa? Nomor dua Pengalaman umat Tuhan berupa apa? Ada yang mau jawab? Silahkan Pengalamannya apa? Akan ada badai, kegelapan, atau penganiayaan Betul, akan ada penganiayaan kan? Masih ingat minggu lalu? Akan ada penganiayaan kan? Dan lalu dibilang di sini Masih ingat? Kenapa mereka dianiaya? Jadi seorang mungkin? Kenapa mereka dianiaya? Aniaya karena nama Tuhan Nah, betul Karena Dianiaya karena nama Tuhan Lalu mari kita lanjut lagi Jadi mereka akan dianiaya kan? Oke Mari kita baca lagi Pertanyaan nomor empat sekarang Apa kata lain dari nama Tuhan? Kata lain nama Tuhan apa? Sonder mungkin Apa kata lain karakter Tuhan? Karakter Tuhan Oke Lima Sifat Tuhan Lalu Karakter Tuhan ini Oke Salah apa Salah satu Karakter Tuhan Apa salah satu karakter Tuhan Yang diungkapkan? Alfa Omega Oke Alfa Omega Apa lagi? Seorang boleh jawab Apa salah satu karakter Tuhan? Yang akan sama nanti Tidak berubah Tidak berubah Saya atau Antisus Masih ingat? Apakah ingat enggak? Saving Mercy Keeping Mercy 4,000 Masih ingat? Gitu Dan Keeping Mercy 4,000 Berhubungan dengan hukum keberapa? Berapa Dan hukum kedua Isinya apa? Membuat Patung Dan jangan menimpa Patung Betul? Artinya Saya Dianiaya Karena karakter Nama Tuhan Oke Ini kesimpulannya ya Minggu lalu kan Saya Dianiaya Karena apa? Nama Tuhan Atau Atau Karakter Tuhan Betul? Atau Karena Saya Menurut Hukum kedua Betul? Betul? Atau Saya Sembah Sapa disini? Sembah Tuhan Betul? Betul? Dan Mari kita Nomor 7 Di ayat Di ayat mana Di ayat mana Ada penganiayaan Di ayat mana Di Alkitab Ada penganiayaan Karena tidak mau sembah Ingat Wah Wah 13 Yang Larang Yang Sembah Itu Wahyu Berapa? 15 Betul Ini kan Kita buka lah ya Ini Supaya kita ingat Dia punya Apa? Gimana Berada Alex Sudah mulai ingat Dia punya Minggu lalu Mulai 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 Kita risih sedikit ya Supaya Tidak lupa Oke Mari kita Lihat Ini Nah ini kan Ayatnya Ini kan Kalau tidak menyembah patung binatang itu Akan di apa? Dibunuh Betul? Ini dia Ayatnya Ya Jadi kalau kita Memang Mau Menyembah Tuhan yang benar Apakah Tuhan sudah ungkapkan Ketika Triumphant Entry Ketika Tuhan Yesus Dielulukan di Yerusalem Apakah sudah diungkapkan Penganiayaan itu Betul? Dan itu karena Karakter Tuhan Itu karena Berhubungan dengan Kita gak mau Sembah patung Betul? Oleh karena itu Kita di Aniaya Oke Oke Mari kita Lanjut lagi Oke Ah Apa artinya Saya Apa artinya Saya menyembah Nama Tuhan Kasih ingat Karakter Tuhan Dan ini artinya Tidak menyembah patung Memelihara Hukum Tuhan Iya Apa artinya Nomor 8 Apa artinya Saya Menyembah Nama Tuhan Atau karakter Tuhan Tidak menyembah patung Memelihara Hari Sabat Hari Sabat 55 56 Betul Jadi ini Eh sorry ya Saya kelihatan ini Jadi Ini Sama dengan Saya Memelihara Hari Sabat Kan Jadi artinya Kalau misalnya Saya memelihara Hari Sabat pun Itu arti Saya akan Di apa? Di Aniaya Mari kita Pertanyaan berikutnya Lagi Review minggu lalu Lalu Oke Kemana Tuhan akan Bawa Orang-orang Yang Mencintai Namanya Ini Ayatnya Tadi Di Sorry ya Di Yesaya Yesaya 56 Ayat 6 Dan 7 Ini ayatnya Tadi Kemana Orang-orang Akan dibawa Orang-orang Yang mencintai Namanya Seorang Boleh coba Jawab Rumahnya Rumahnya Oke Ada jawaban Lain Selain Kerumahnya Ke gunung Ke gunung Betul Nah Itu dia Gunung Betul Masih ingat Ini Yesaya Kalau ini kita baca Di Yesaya 56 Ayat 7 Minggu lalu kan Jadi Orang-orang Yang mencintai Nama Tuhan Akan dibawa Ke gunung Kan Oke Siapa Yang ada Di gunung Siapa Orang-orang Ayatnya Kak Alin Wahyu 14 Ayat Ayat 1 Nah Itu dia Betul Nah Jadi mari kita simpulkan Ya Ini kan Kesimpulan terakhir Ini kan Saya Dianiaya Karena Nama Tuhan Karakter Tuhan Ya Saya Dianiaya Karena Nama Tuhan Karakter Tuhan Saya Mau menurut Hukum kedua Saya Sembah Tuhan Atau Saya Tidak Sembah Patung Betul Gimana Saya Memelihara Apa Hari Hari Sabat Dan Saya Adalah Siapa 144 Jadi Jadi apakah Kalau kita Sudah memelihara Hari Sabat Yang Benar Kita Bisa Dianiaya Betul Setuju Ya Oke Mari kita Lihat lagi Oke Nomor 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 Apa Yang Ada Di Dahi 144 Apa Yang Ada Di Dahi 144 Oke Selain Matrai Nama Bapak Betul Nama Bapak Ini apakah Karakter Bapak Betul Apakah Sama 144 Ada Karakter Bapak Ada Nama Bapak Jadi Dia Dianiaya Dan Sesuai Dengan Pertama Kalau kita Baca Di Matius Orang-orang Dianiaya Karena Namaku Kan Nah Itu Dia Ini Masih Ayatnya Di mana Wahyu Berapa Ini Kita Ketemu Di Wahyu Berapa Di mana Ayat Yang Bilang 144 Di Dahinya Ada Nama Bapak Bukan 14 14 Ayat berapa Kak Alin 12 Ayat 1 Betul Oh Betul Kak Alin Ayat hafalannya Ada nama Bapak Kan Diterang Oh Iya Betul Kalau Jeremiah Apa Kak Alin Kalau Jeremiah 15 Verse 16 Dia Wad Were Found In I Did Oh Boleh Juga Itu Tapi Ini Kan Spesifik Kan 144 Itu Boleh Juga Karena Apa I Have Called By Dine Kan Betul Oke Mari Kita Nomor 12 Apa Kata Apa Nama Bapak Yang Ada Di Dahi 144 Apa Nama Bapak Yang Ada Di Dahi 144 Ada Yang Mau Jawab Apa Nama Bapak Yang Ada Di Dahi 144 Dari Seorang Mungkin Alex Dan Keluarga Apa Nama Bapak Yang Ada Di Dahi 144 Karakter Bapak Antisus Ada Jawaban Belum Say Belum Kalin Atau PT Kleak Mungkin Apa Nama Bapak Yang Ada Di Dahi 144 Rp Seingat Apakah Masih Ingat Matrai Betul Minggu Lalu Wahid 7 Ayat 1 Sampai 4 Dibilang Tahan Empat Mata Angin Sampai 144 Ribu Atau Hamba Hamba Tuhan dimatraikan di dahi mereka. Betul? Dan apakah di ayat 14 ayat 1, itu di dahi mereka ada nama Bapak. Jadi apakah nama Bapak itu sama dengan matrai? Betul? Aduh, ini dia. Jadi apakah kita harus sadar bahwa hasil kita mengikut Tuhan adalah kita dianiaya? Atau nanti ketika kita dianiaya, mulai dibenci, kita kaget. kecewa. Kenapa saya ikut Tuhan? Saya harapkan hidup saya nyaman, eh tapi saya malah dianiaya, saya malah disalahartikan, itu semua kan? Dan saya memiliki apa? Matrai. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita punya pelajaran minggu lalu. Oke. Oke, jadi. kenapa kenapa orang-orang ini bisa menggunakan nama Bapak? Kenapa mereka bisa menggunakan nama Bapak? Kenapa orang-orang ini bisa gunakan nama Bapak? karena karakter Bapak sudah ada di mereka. Oke, apa lagi? Yang lain mungkin? Itu betul. Kenapa orang ini bisa menggunakan nama Bapak? dari seorang mungkin? Atau dari Sonder? Karena mereka tidak berdosa lagi dan hati nama Bapak itu adalah meninggalkan kejahatan. Atau tidak berdosa. Jadi, apakah orang-orang ini menggunakan nama Bapak karena sudah meninggalkan kejahatan? Nah, itu dia kan? Atau 2 Timotius 2 ayat berapa? 16. Bahwa biarlah setiap orang yang menggunakan nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Artinya, saya dianiaya karena saya meninggalkan apa? Kejahatan, betul? Saya meninggalkan dosa, makanya saya dianiaya. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, kita review ini dulu ya. Oh, tapi ini ya. Oke, langsung saja ditanya. 14. Siapa yang mengani niaaya umat Tuhan? Dan kapan? Dan kenapa? Siapa yang anihaya umat Tuhan? Kapan? Dan kenapa bisa dianiaya? Boleh ada yang jawab? Masih ingat? Siapa yang anihaya? Siapa yang anihaya umat Tuhan dulu? Siapa yang anihaya? Tai? Kepausan. Kepausan kan? Betul? Setuju semua? Kapan anihayanya? Kedulapan. Dulu kan? Kedulapan. Atau berapa? 12. 12.60. Oke. Kenapa dia bisa menganiaya? Karena mereka tidak mau dibaca. Bukan? Kenapa dia bisa anihaya? Apakah sekarang kepausan bisa anihaya? Belum bisa kan? Nah, karena... Ah, karena... Halo, sorry ya. Ada yang putus. Oke. Belum bisa ya. Ya. Jadi, kita tadi belajar toh. Yang anihaya siapa? Kepausan. Selama 12.60. Ya kan? Karena... Kenapa bisa anihaya? Karena... Karena... Kepausan punya apa? Kuasa, betul? Kuasa menganiaya. Ini kan? Kalau... Apa namanya? Kuasa menganiaya ini nggak ada, bisa nggak menganiaya? Nggak bisa. Betul? Oke. 15. Apa kata lain kepausan menganiaya? Eh, kepausan tidak bisa menganiaya. Apa kata lainnya kepausan tidak menganiaya? Tidak bisa menganiaya. Mengkuasanya. Apa? Tak Yuli? Kuasanya tidak ada. Kuasanya tidak ada. Atau kata lainnya? Itu. Luka-luka. Luka parah, betul? Iya, iya. Luka parah. Kasih ingat ini. Jadi, kepausan nggak bisa menganiaya karena luka parah, betul? Iya. Betul. Apa yang terjadi ketika luka sembuh? Kembali menganiaya. Kandilau. Bukan. Apa yang terjadi? Berdasarkan wahyu 13, apa yang terjadi ketika lukanya sembuh? Apa yang terjadi? Tid. Baru lagi pohon. Dunia heran. Dunia heran, betul? Seluruh dunia wonder, betul? Heran. Betul? Iya. 17. 17. Siapa yang heran juga karena melihat papacy? Di John... Ya, sudah dibilang. Siapa yang heran juga karena melihat papacy? Yohannes. Yohannes, kan? Betul? Yohannes. Kenapa heran? Kita kasih ayatnya aja ya. Kasih tunjuk ayatnya supaya nggak... Supaya nggak... Supaya ingat. Masih ingat ayat ini? Ini ayatnya. Masih ingat? Dia bilang, Aku melihat perempuan itu, perempuannya kita tahu siapa? Papacy, kan? Papacy. Belajar wahyu 17, perempuan ini papacy. Dia mabuk oleh darah orang-orang kudus. Dan ketika Yohannes lihat, dia jadi apa? Heran. Jadi artinya kalau ada yang heran, itu artinya lukanya sembuh. Artinya kalau lukanya sembuh, mulai apa? Aniaya. Dan Aniaya karena apa? Karena ada orang-orang yang apa? Meninggalkan kejahatan. Mereka memiliki matrai. Atau mereka 144 ribu yang melihara sabat. Tidak mau sembah patung, betul? Memelihara hukum kedua. Betul? Dia punya karakter Tuhan dan mencintai nama Tuhan. Oleh karena itulah 194 di Aniaya. Jadi apakah kita nanti ketika di Aniaya heran enggak? Atau kita sudah tahu puji Tuhan. Artinya kita benar-benar apa? Kita benar-benar memantulkan nama Tuhan, kan? Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Sekarang, siapa yang sama seperti PPC? Siapa yang sama seperti PPC? Yobe. Yobe apalagi? Ingat? Yang sama-sama PPC. Kalau PPC bahasa Inggrisnya apa sih? Roma apa? Kupangsa. Kupangsa. Kupangsa, kan? Yang sama, yang mereka itu satu, tapi dibagi jadi dua siapa? Pagan. Pagan, betul? Pagan, betul? Apakah PPC sebenarnya adalah kekafiran yang ditutup oleh Jubah Domba? Itu dia, betul? Apakah Pagan Rom dulu juga menganiaya umat Tuhan? Betul? Pertama, kan? Tinggal, masanya tinggal berubah. Dia punya obor untuk menganiaya sekarang dipindahkan ke Pagan Rom. yang Papal Rom, sorry ya. Yang dulu dipegang oleh Roma Pagan, betul? Oke, mari kita lihat lagi. Ini ya. Oke. 19. Kenapa Pagan menganiaya gereja-gereja dulu? Menganiaya gereja Tuhan. Masih ingat nggak? Karena mereka tidak sepaham. Oke, tidak sepaham. Apa lagi? Pelajaran minggu lalu. Karena Pagan, Nizam, tidak mau apa? Tidak mau dibinasakan. Masih ingat nggak ini minggu lalu? Iya, iya. Betul, Kak Yuli? Mereka binasakan umat Tuhan karena kalau misalnya gereja Tuhan sampai menang, mereka binasa, betul? Jadi apakah tujuan setan selama ini membuat umat Tuhan supaya tidak menang? Betul? Kak Yuli, apakah kalau sampai umat Tuhan menang, apakah setan dibinasakan? Nah, itu dia. Jadi, roh setan ini diungkapkan oleh Paganism. Paganism pun kenapa mulai menganiaya umat Tuhan supaya umat Tuhan tinggalkan kebenaran, betul? Takut tinggalkan kebenaran karena mereka nggak mau sampai dibinasakan. Itu dia. Oke, nomor 20. Ini review minggu lalu ya. Hai, Livi. Kita lagi review. Jadi pelajarannya adalah pengalaman umat Tuhan. Jadi, 20. Siapa yang memiliki roh Paganism? Siapa yang memiliki roh Paganism? Kamu masih ingat? Orang-orang parisi. Orang-orang parisi, betul? Masih ingat orang-orang parisi, Kak Yuli? Kak Andisus? Mau munuh siapa? Orang-orang parisi. Orang-orang parisi. Kehilangan ini. Kehilangan, apa namanya? Populasi, betul? Kepopuleristasan, kan? Kita bisa baca itu. Karena semua orang mulai percaya sama Tuhan Yesus, kan? Nah, itu dia. Ini Yohanes 11 ayat 47-48. Jadi, untuk yang baru ikut nanti coba dibaca di sini ya. Ini pelajaran kita review minggu lalu, supaya kita bisa ada connect ke pelajaran hari ini ya. Oke? Lalu. Siapa yang memiliki roh, kan? Paganism. Iya. Oh iya, betul. Makasih ya, Kak Alin. Ini dia. Jadi, apakah orang-orang parisi membunuh Tuhan Yesus supaya kesejahteraan mereka nggak terganggu? Itu penelakanan minggu lalu, kan? Betul? C, boleh tanya? Boleh, boleh, boleh. Betul ya. Iya, nggak apa? Ini, apa, kalau yang memiliki roh, paganism orang-orang parisi, paganism ini sesudah Yesus disalibkan, mereka sudah ada atau sebelumnya? Dia, termasuk Roma pagan ini, ada ketika salah satu Tuhan yang disalibkan sudah ada, sudah zamannya, Kak. Roma pagan sudah ada ketika di saman Tuhan Yesus sudah, Yesus dilahirkan sudah Roma pagan itu. Karena, apakah bangsa Israel dijajah Roma pagan? Waktu itu, kan? Kaisar-kaisarnya harus ditentukan Roma semua, betul? Yang Kaisar Agastus, masih ingat, Kak? Roma 11. Iya. Iya, iya, iya. Daniel semua. Oke, terima kasih, Kak. Jadi, sifat mereka sama, mempertahankan kesejahterahan, oleh karena itu, mereka apa? Bunuh orang, aniaya. Jadi, apakah di air saman, ketika kita kabarkan pekabaran yang benar, akan banyak orang yang percaya kepada kita? Betul nggak? Kalau banyak orang yang percaya kepada kita, apakah artinya, sudah nggak ada lagi yang support gereja? Apakah perpuluhan gereja akan berkurang? Iya. Betul. Apakah negara-negara itu, nanti kita dianiaya, salah satunya mau dibunuh. Karena kita sudah ganggu, mereka punya pendapatan. Betul? Betul. Betul. Nah, itu dia. Ya? Jadi, Tuhan Yesus juga, kan? Kalau kita baca Yohanes 11, semua orang mulai, mulai apa? Mulai percaya sama Yesus. Sudah mulai menurut Yesus. Sudah jarang yang ada, apa namanya, sudah yang percaya orang farisi. Tuhan Yesus, nggak ajarkan untuk, apa namanya, bayangkan, waktu, apa, Tuhan Yesus bersihkan ke Abah. Betul? Mereka, apakah pendapatan mereka dari jualan itu? Jualan-jualan domba, itu semua, betul? Nurung, korban mereka jual di pelataran, kan? Rumah Tuhan, kan? Apakah itu semua, bisnis-bisnisnya disapu sama Tuhan? Betul? Dan apakah mereka kehilangan pendapatan? Dan gara-gara itu, makanya, orang farisi mau rencana bunuh Yesus. Kalau, karena Tuhan Yesus ngeajarkan untuk, seperti itu, kan? Untuk, apa namanya, untuk, membeli korban-korban dari, yang, apa namanya, dari harga-harga yang sudah ditinggikan, sehingga orang jadi terbeban, padelan itu, keselamatan itu apa? Gratis, itu kan yang Tuhan Yesus selalu umkapkan. Itu dia. Jadi, keselamatan ini, diperjual belikan, padelan, keselamatan itu gratis. Apakah kita akan bilang itu kepada dunia? Betul? Mereka semua, lagi disuruh kerja, semua disuruh kerja, untuk supaya apa? Supaya bisa membiayai kehidupan orang-orang di dalam, kan? Betul? Tanpa orang-orang di dalam, memperhatikan keselamatan, yang sudah kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Huh, bukan main ya. Itulah yang kita pelajari minggu lalu ya. Oke? Mari kita lihat lagi. Oke. Contoh pertama yang mengalami aniaya. Siapa contoh pertama yang mengalami aniaya? Masih ingat? Siapa Livi? Sorry. Abel. Abel. Betul. Betul. Abel. Dia dianiaya oleh siapa? Kai. Kai. Dan apakah kita baca bahwa kain dan habel adalah dua golongan kelas yang akan ada sampai akhir zaman? Betul? Minggu lalu, kan? Oke? Nah, mari kita nomor terakhir untuk review minggu lalu dan kita masuk ke pelajaran lanjutan minggu lalu. Pengalaman umat Tuhan ya. Nomor 22, pertanyaan terakhir adalah kenapa kain menganiaya habel? Ini kemarin kita minggu lalu habis di sini. Kenapa? Ada yang masih ingat? Karena Tuhan menerima persembahan atau korban dari habel? Karena Tuhan menerima persembahan habel. Dan kain tidak, kan? Apa kata lainnya ini? Apa kata lainnya? Cemburu, betul? Ini dia. Atau minggu lalu kita baca iri hati, kan? Jadi, apakah iri hati, cemburu adalah suatu benih yang ada di dalam hati yang mengikut umat Tuhan yang akan menjadikan akhir dari diri mereka itu menjadi penganiaya? Apakah dia punya bibit iri? Betul? Itu dia. Apakah lucifer juga dulunya iri? cemburu. Benci. Betul? Dari iri, kalau muncul iri, betul? Ketika flash muncul iri, kita sudah tahu flash ini busuk bukan main. Tapi pertanyaan kayak pelajaran tadi pagi, apakah kita mau untuk kalahkan iri hati itu atau kita entertain iri hati itu? Kita jaga iri hati itu dalam hati kita. Kita beritakan iri hati, kecemburuan kita kepada orang lain. Akhirnya lama-lama kita benci kepada orang yang kita iri. Lama-lama kita akan bunuh dia. Itu dia. Huh, bayangkan. Dan ini sudah diamarkan Tuhan sejak dia ada di turun ke bumi ini. Dia sudah amarkan. Ya, bayangkan. Huh. Ya. Apakah jelas pelajaran minggu lalu? Ini review kita minggu lalu. Ada pertanyaan. Jadi semoga ini bisa membantu Kak Alin dan PT Kleak dan juga Livi yang baru ikutin pelajarannya. Semoga bisa membantu dia punya transisi dari pelajaran minggu ini ke minggu depan. Eh, minggu ini ke minggu kemarin ke minggu ini. Sorry ya. Gimana, Livi? Boleh jelas? Ya, cuman. Oke. Gimana PT Kleak dan apa? Kak Alin? Boleh, C. Mantap. Mantap ya. Oke, mantap. Boleh. Mantap. Oke, mantap. PT Kleak ya. Puji Tuhan ya. Jadi, teman-teman saudara-saudaraku yang terkas dalam Tuhan, kita sekarang lagi apa namanya mempersiapkan karakter untuk dianiaya. Yaitu karakter Tuhan. Kalau kita benar-benar memiliki karakter Tuhan dari pelajaran minggu lalu, kita akan menghasilkan kecemburuan dari orang-orang yang gak bisa punya karakter Tuhan. Dan apa ujungnya? Mereka akan apa? Mereka akan aniaya kita. Kenapa mereka aniaya kita? Karena kita selalu tunjukkan dosa-dosa mereka. Dan ketika dosa mereka ditunjukkan, orang lain banyak yang akan percaya sama kita karena kita punya karakter Tuhan. Dan banyak orang yang gak kesejahteraan mereka mulai terganggu. Dan ketika kesejahteraan mulai terganggu, kita akan dihancurkan. Kak Alin, silahkan. Bisa diulang, tapi putus. Oh, sorry. Boleh, boleh. Jadi, minggu lalu kita ini belajar tentang bahwa kita ini sedang mempersiapkan karakter Tuhan. Apakah semua sekarang sedang mempersiapkan karakter Tuhan? Betul? Saudara-saudara di Kleak juga lagi mempersiapkan karakter Tuhan, kan? Betul. 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 Nah, jadi, apakah kita tahu dan ketika kita mau menghasilkan karakter Tuhan, apakah dari awal sudah Tuhan bilang bahwa siap orang akan dianiaya yang menghasilkan karakter Tuhan? Iya. Dan apakah kita akan dianiaya oleh orang yang iri hati sama kita? Betul? Betul. Entah, nanti kita akan belajar. ini siapa yang akan anianiaya kita? Kita akan belajar itu hari ini. Dan apakah itu akan apa namanya, apakah Tuhan kita buka sedikit lah ya, apakah Tuhan Yesus diserang gak Alin dari luar dan dalam? Iya. Dari Judas dan orang Yahudi semuanya merencanakan pembunuhan Tuhan Yesus. Bayangkan. Huh. Ya. Jadi, pertanyaannya kalau kita gak mau siap-siap dari sekarang, kita gak mau sungguh-sungguh ketika anianiaya datang, kita akan menolak menyangkal Tuhan Yesus. Betul? Jadi, apakah pentingnya sekarang waktu yang sisa dari probation ini kita sungguh-sungguh untuk punya iman yang kuat yang pelajaran tadi pagi? Betul? Apakah kalau iman kita lemah, kita akan bilang ya pada untuk menyembah image supaya kita gak dibunuh? Pasti, C. dan bayangkan apakah masih ingat itu kutipan kita kayaknya belajar kayaknya di Badai Bagus tadi dibilang ada undang-undang hari minggu kan? Akan ada undang-undang hari minggu dan ada sekelompok remnan yang gak mau. Betul? Atau gak jangan ke situ dulu. Jadi, apakah kita ingat kenapa mereka buat undang-undang hari minggu? Salah satu alasannya apa? Apa? Bencana, C. Livi bilang bencana ya tadi ya? Iya, C. Bencana alam kan? Jadi, salah satu kenapa mereka buat undang-undang? Aduh, ini karena banyak sekali bencana dan itu dikoneksikan sama mereka. Oh, karena banyak umat Tuhan ini sekarang yang udah gak setia. Betul? Banyak orang sudah yang merosot. Kenapa ini kemerosotan moral? Oh, karena dia punya keagamaan kurang. Makanya dibuat undang-undang aja supaya semua orang berbakti kepada Tuhan sehingga itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan. Mereka kayak mau kasih hadiah lah buat Tuhan. Itu kalau mau dibaca kutipannya ya. Lalu, ketika sudah buat undang-undang, bencana makin besar. Betul? Dan apakah ketika bencana makin besar itu karena mereka buat undang-undang hari minggu? Betul. Betul? Setuju semuanya? Dan apakah yang dipersalahkan yang gak mau menyembah? Iya. Betul. Karena ada yang mempertahankan hari sabat. Betul? Dan apakah kita pelajari tadi yang pelihara sehari sabat adalah orang-orang yang memelihara nama Tuhan? Nah, itu dia. Ya. Jadi, teman-teman, kita pelajaran keminggu lalu sudah konklusikan kita bahwa di air saman akan ada penganiayaan yang hebat. Betul? Dan kalau mau dibaca kemarin penganiayaannya ini gak bisa diutarakan lah. Dan kita minggu ini kita akan lanjutkan lagi pengalaman umat Tuhan. Kita akan lihat pengalaman-pengalaman mereka ketika dianiaya. Apa sifat-sifat mereka? Apa yang mereka lakukan? Dan biarlah itu menjadi kekuatan iman kita. Ketika ujian itu datang, kita bukannya bergantung kepada kita punya flash, tapi kita bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini tujuannya belajar. Bukan cuma intelek, kan? Intelek diperoleh, tetapi intelek ini bisa menghasilkan spiritual ketika ujian itu datang kepada kita. Oke? Apakah ada pertanyaan? Halo, Kak Stan. Halo, Gang. Iya. Oke. sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. kekuatan? keenai. Kekuatan?